Pemerintah saat ini menggenjot investasi masuk ke dalam Indonesia. Kebijakan-kebijakan untuk memudahkan investasi terus digodok, seperti proses pengajuan investasi yang dipermudah dan dipercepat waktunya, hingga kebijakan mengenai ketenaga kerjaan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun daftar fasilitas, baik perpajakan maupun non-perpajakan, untuk investasi yang berasal dari investasi prioritas. Industri yang termasuk investasi prioritas adalah industri yang berorientasi pada ekspor-substitusi impor, padat karya, padat modal, high-tech, dan berbasis digital. Di sisi lain, mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto yang mengatakan bahwa terdapat 143 perusahaan dari luar negeri yang siap merelokasi investasinya ke Indonesia. Kedua hal tersebut memberikan peluang bagi perusahaan properti yang bergerak di bidang lahan industri, seperti BES, SSIA, dan DEMAS. Lalu, bagaimana prospek ketiga saham tersebut? PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, TBK atau BES, adalah pengembang dan operator untuk kawasan industri kelas dunia di Indonesia. Produk andalan BES adalah kota industri MM2100 yang berlokasi di Bekasi. BES memiliki total land bank sebesar 695 hektare per Juni 2020. Pada 2020 ini, BES menargetkan pendapatan prapenjualan sebesar 10 hingga 15 hektare atau sebesar Rp260 miliar hingga Rp450 miliar atau turun 40% dari total penjualan sepanjang tahun 2019. Penurunan target ini karena faktor pandemi yang berlangsung. Penjualan BES sepanjang semester 1 ini sebesar 3 hektare dengan rata-rata Rp2,7 juta per meter persegi atau sebesar Rp153,8 miliar turun 58,5% dibandingkan dengan semester 1 2019. Pada semester 1 2020, BES mencatatkan kerugian sebesar Rp37 miliar turun dari untung Rp114 miliar pada semester 1 2019. Total utang BES mengalami penurunan 13,2% menjadi Rp1,9 triliun dan utang BES bila dibandingkan ekuitas sebesar 0,44 dan utang dibandingkan dengan aset sebesar 0,31. Angka tersebut bisa dikatakan baik karena total utang dibanding ekuitas dan aset masih berada di bawah 1. SSIA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, pengembang kawasan industri, properti komersial, dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak. SSIA memiliki grand plan bernama Subang Smart & Sustainable City dengan total luas 2.000 hektare. Sampai bulan Juni 2020, total land bank SSIA yang siap dijual di Subang Smart & Sustainable City adalah 116 hektare. Pada tahun 2020, manajemen SSIA menargetkan pendapatan Rp3,4 triliun. Sampai semester 1 2020, pendapatan SSIA sebesar Rp1,4 triliun turun 19,2% dibandingkan semester 1 2019. Pada semester 1 2020, rugi SSIA semakin membesar menjadi Rp114 miliar dari Rp7 miliar pada semester 1 2019. Total utang SSIA mengalami penurunan 4,3% menjadi Rp3,5 triliun. Utang SSIA dibandingkan ekuitas sebesar 0,45 dan utang dibandingkan aset sebesar 0,81. Angka tersebut bisa dikatakan baik karena total utang dibandingkan ekuitas dan aset masih berada di bawah 1. PT Pura Delta Lestari atau DEMAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya lahan industri. DEMAS memiliki proyek strategis bernama Kota Delta Mas seluas kurang lebih 3.200 hektare. Di Cikarang dan di dalamnya terdapat kawasan industri Greenland International Industrial Center atau GIEC seluas 1.500 hektare. Per 30 Juni 2020, total line bank DEMAS sebesar 1.293 hektare dengan line bank untuk industri sebesar 423 hektare. Pada tahun 2020, DEMAS menarketkan pendapatan prapenjualan sebesar Rp2 miliar. Sampai bulan Juni 2020, pendapatan prapenjualan DEMAS sudah mencapai Rp1,1 miliar. Pendapatan yang dipukukan DEMAS sepanjang semester 1 sebesar Rp252 miliar turun 74,4 persen dibandingkan penjualan semester 1 2019. Labah DEMAS pun turun sebesar 87,4 persen menjadi Rp78 miliar. Total utang DEMAS meningkat 25,8 persen menjadi Rp1,5 triliun. Utang DEMAS dibandingkan ekuitas sebesar 0,22 dan utang dibandingkan aset sebesar 0,28. Angka tersebut bisa dikatakan baik karena total utang dibandingkan ekuitas dan aset masih di bawah 1. Untuk trading, kami merekomendasikan BES dan SSIA. Hal ini menggunakan strategi buy in breakout. Kami membeli BES di harga Rp146 pada 27 Agustus 2020 dan sudah floating profit sebesar 18,49 persen pada 16 September 2020 dan saat ini menjadi kesempatan bagi yang belum memiliki untuk membeli karena sudah kembali breakout. Untuk SSIA, sudah terbeli setelah harga breakout dari Rp418. Kami membeli di harga Rp428 pada tanggal 18 September 2020. Saham BES dan SSIA kami jadikan sebagai saham super. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.